Intro Dua orang bandit terekam CCTV menyatoloni area permukiman padat penduduk di kaun Tawasan Jalan Tambak Segaran Wetan 2, Rangkah Tambak Sari, Kota Surabaya pada Rabu 3 Mei 2023 dini hari. Akibatnya, sebuah motor Honda Vario 125 Bernopol L5341 ABC milik Eni, warga setempat amblas digondol dua orang bandit tersebut. Kepunakan korban firman mengatakan mobil milik tantenya itu semula diparkir di area parkir teras rumah dalam keadaan di kunci stir sejak selasa 2 Mei 2023 malam. Berdasarkan rekaman CCTV yang diperoleh pihak korban, para pelaku menjalankan aksi pencuriannya sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat dini hari. Sebelum mengeksekusi pencurian motor di rumah korban, kedua bandit yang mengendarai motor metik itu sempat berkeliling di kawasan permukiman tersebut. Akibat insiden tersebut, firman mengungkapkan tantenya mengalami kerugian sekitar 14 juta rupiah karena motor tersebut baru dibayar proses angsurannya untuk sembilan bulan. Pendati demikian, insiden pencurian tersebut telah dilaporkan ke markas kepolisian setempat. Ia berharap para pelaku dapat segera ditangkap dan motor milik tantenya dapat kembali. Terima kasih telah menonton!